Ketua Umum Peradi Oto Hasibuan mengaku belum menghapus nama pengacara Hotman Paris dari keanggotaan Peradi. Sebelumnya, Hotman Paris diketahui sudah mengirim surat pengunduran diri sebagai anggota organisasi tersebut. Dalam jumpa pers di kantor Peradi kawasan Selipi, Oto mengatakan pihaknya sekarang ini sedang mempelajari tindakan yang tepat sebelum membuat keputusan terkait dengan surat pengunduran diri Hotman Paris. Oto juga mengatakan Hotman Paris tidak boleh jadi pengacara bila bukan merupakan anggota Peradi. Karena secara kami ini pribadi-peradi tidak ada masalah di motor di room, ya itu fine-fine saja. Tapi secara undang-undang kami harus mencerpatinya apakah ini melanggar atau tidak. Dulu Hotman Paris tidak akan mungkin bisa beracara kalau diri-lainnya anggota Peradi. Sejak tahun 2003, berlagun dan menangkukkan, kemudian ada KKAI, kemudian ada Peradi tahun 2005. Sejak saat itu, Ketua Mahkamah Anggung mengeluarkan surat bahwa semua orang yang boleh beracara di peradilan hanyalah harus anggota Peradi. Tapi tanpa kartu yang saya datang angin, sebagai Ketua Peradi, tidak boleh beracara dulu. Terima kasih telah menonton!